Inilah proses evakuasi satu nelayan yang terdampar di Pulau Panjang, kawasan Gunung Anak Rakatau, Minggu Siang. Kala itu, KRI Riegel 933 mengerahkan tim dan perahu patroin untuk melamatkannya. Korban bernama Ari Agus Arman Haryanto. Nelayan ini terdampar di Pulau Panjang, usai diterjang bencana tsunami 22 Desember silam. Ia selamat usai memegang bekas perahunya yang dihantam tsunami. Selama tujuh hari di Pulau Panjang, ia bertahan hidup dengan memakan biji ketapang dan meminum air mineral yang mengapung di lautan. Dalam keadaan lemah, warga desa Kenari Raja Basah ini pun langsung dievakuasi oleh pasukan TNI Angkatan Laut menuju KRI Riegel 933 yang tengah memantau aktivitas Gunung Anak Rakatau. Korban pun saat itu dibawa ke UPTD Kuskus Mas Kelurahan Mekarsari, Merak. Terima kasih telah menonton!